Intro Teman-teman, kita dapat melihat alam sekitar dengan indera penglihat. Benda-benda di sekitar kita dapat terlihat karena benda-benda tersebut memantulkan cahaya. Bagaimana cara mata kita dapat melihat dan bagaimana cara benda-benda memantulkan cahaya? Nah, jawabannya akan kita pelajari pada bab ini. Simak video ini ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Benda Himatul Uliya. Teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kita akan belajar tentang cahaya dan alat optik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Cahaya Cahaya tidak memiliki wujud dan tidak dapat dipegang. Namun, cahaya ada di sekitar kita dan dapat kita rasakan keberadaannya. Pada bab cahaya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, membentukan bayangan pada cermin, dan membentukan bayangan pada lensa. Sifat-sifat cahaya Satu, cahaya merambat lurus Pernahkah teman-teman menyalakan lilin atau lampu di tempat yang gelap? Lilin atau lampu yang dijalankan di tempat yang gelap akan menghasilkan cahaya yang dapat menerangi tempat yang gelap. Dua, cahaya dapat dipantulkan Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumpuk suatu permukaan bidang. Pemantulan dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar. Hukum pemantulan cahaya Hukum ini dikemukakan oleh Snellius yang mengemukakan Satu, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Tiga, cahaya dapat dibiaskan Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Indeks bias Indeks bias suatu zat adalah perbandingan kelajuan cahaya di udara dengan kelajuan cahaya di dalam zat tersebut. Kelajuan cahaya di udara selalu lebih besar daripada di dalam zat lain. Oleh karena itu, indeks bias zat lain selain udara selalu lebih besar dari satu. N sama dengan C per V Dengan N adalah indeks bias mutlak medium C adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan besar 3x10.8 m per second Dan V adalah cepat rambat cahaya di dalam medium Empat, cahaya merupakan elektromagnetik Gelombang cahaya dapat terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan perubahan medan listrik secara periodik Sehingga merupakan gelombang elektromagnetik Pembentukan bayangan pada cermin Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin 1. Pembentukan bayangan pada cermin datar Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari sinar-sinar pantul yang konvergen atau mengumpul Sebaliknya, bayangan bersifat maya apabila titik potongnya Dihasilkan oleh perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar Bayangan pada cermin datar bersifat maya Titik bayangannya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang digambar oleh garis putus-putus Pembentukan cahaya pada cermin datar seperti pada gambar berikut Dengan S adalah jarak benda terhadap cermin Dan S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan cermin datar saat menggunakan kaca hias 2. Pembentukan bayangan pada cermin cekung Cermin cekung merupakan cermin yang memiliki sifat mengumpulkan cahaya Pembentukan bayangan pada cermin cekung bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan 3 sinar istimewa Untuk menghitung jarak bayangan ke cermin, kita gunakan perumusan sebagai berikut 1, 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F Untuk perbesarannya, M sama dengan mutlak H aksen per H sama dengan mutlak min S aksen per S Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan cermin cekung dalam pengumpul cahaya pada teropong pantul astronomi 3. Pembentukan bayangan pada cermin cembung Cermin cembung memiliki sifat menyebarkan cahaya Pembentukan bayangan pada cermin cembung diperlukan minimal 2 sinar istimewa Untuk menghitung jarak bayangan ke cermin, kita gunakan perumusan sebagai berikut Cermin lengkung mencakup cermin cekung dan cermin cembung Sehingga, rumus pembentukan bayangan pada cermin cembung sama dengan rumus pembentukan cahaya pada cermin cekung Yaitu sebagai berikut 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F Untuk perbesarannya, M sama dengan mutlak H aksen per H sama dengan mutlak min S aksen per S Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan cermin cembung pada kaca spion Pembentukan bayangan pada lensa Pembentukan bayangan pada lensa dibagi menjadi 2 Yaitu lensa cembung dan lensa cekung 1. Lensa cembung Lensa cembung merupakan lensa yang memiliki sifat konvergen atau mengumpulkan sinar Lensa ini mempunyai fokus positif Untuk sinar istimewa lensa cembung ada pada gambar berikut 2. Lensa cekung Lensa cekung merupakan lensa yang memiliki sifat divergen Lensa ini memiliki fokus negatif Untuk sinar istimewa pada lensa cekung ada pada gambar berikut Persamaan matematis lensa Untuk menghitung jarak bayangan ke lensa Kita gunakan perumusan yang sama dengan rumus pada cermin Persamaan matematis lensa Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung Hubungan antara jarak fokus F, jarak bayangan S aksen, dan jarak benda S adalah sebagai berikut 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen Perbesarannya M sama dengan mutlak S aksen per S sama dengan mutlak H aksen per H Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa atau D Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut D sama dengan 1 per F Dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter Alat optik Pembentukan bayangan pada mata manusia merupakan salah satu bentuk pemanfaatan alat optik dalam kehidupan sehari-hari Jenis-jenis alat optik dalam kehidupan sehari-hari adalah kamera, kaca pembesar, mikroskop, teleskop, dan teropong Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang mata dan gangguan pada lensa mata serta retina mata Bagian-bagian pada mata 1. Kornea Lapisan kornea mata terluar bersifat kuat dan tembus cahaya Kornea berfungsi untuk melindungi bagian sensitif yang berada di belakangnya Dan membantu memfokuskan bayangan pada retina 2. Iris Iris merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea Jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata diatur oleh iris Besar kecilnya, iris dan pupil tergantung pada cahaya yang masuk ke dalam mata 3. Lensa mata Lensa mata kita berbentuk piconvex atau cembung depan belakang Seperti lensa pada kaca pembesar Lensa mata kita bersifat fleksibel 4. Retina Retina merupakan sel yang bersifat sensitif terhadap cahaya matahari Atau saraf penerima rangsang fotoreseptor Retina terletak pada bagian belakang mata Gangguan pada lensa serta retina mata 1. Rabun dekat Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak kurang lebih 30 cm dengan jelas Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina Sehingga bayangan yang terjatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur 2. Rabun jauh Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda pada jarak jauh dengan jelas Penyebab hal ini berkebalikan dengan rabun dekat Yaitu bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina 3. Buta warna Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut pada mata untuk menangkap suatu warna tertentu Penyakit ini bersifat menurun 4. Presbiopi Presbiopi juga bisa disebut dengan rabun dekat dan jauh atau rabun tua Seorang penderita rabun tua tidak mampu melihat benda dengan jelas Baik benda berjarak jauh maupun benda berjarak dekat 5. Astigmatisme Astigmatisme atau lebih dikenal dengan istilah sirinder Merupakan gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa Akibatnya si penglihat tidak dapat melihat dengan jelas atau kabur Untuk mengatasi gangguan ini dapat menggunakan lensa silindris Alat optik dalam kehidupan sehari-hari 1. Kamera Saat kamu mengambil gambar suatu benda dengan kamera Cahaya dipantulkan dari benda tersebut masuk ke dalam lensa kamera 2. Kaca pembesar Seberapa besar suatu objek dapat terlihat oleh mata Dan seberapa jelas kita dapat melihat bagian-bagian kecil dari objek tersebut Hal ini bergantung pada ukuran bayangan objek pada retina Ukuran bayangan objek tergantung pada sudut mata yang berhadapan dengan objeknya 3. Mikroskop Mikroskop memiliki dua lensa utama Yaitu lensa okuler dan lensa objektif Baik lensa okuler maupun lensa objektif Merupakan lensa cembung yang memiliki fokus berbeda 4. Teleskop Teleskop dapat berupa teleskop bias dan teleskop pantul Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengemengani ilmu cahaya dan alat optik adalah sebagai berikut 1. Abbas Ibnu Firnas Menemukan kaca dan menemukan cara pembuatan kaca silka dan kaca murni tak berwarna 2. Ibnu Sahal Seorang filsuf dari Andalusia Menemukan hukum pembiasaan cahaya 3. Ibnu Al-Haytham Ilmuwan dari Basra yang merupakan penemu kamera obskura 4. Galileo Galilei Penemu teleskop 5. Roger Bacon Filsuf dari Inggris yang menemukan kaca pembesar 6. Antonivan Tiwonho Menemukan mikroskop Contoh soal 1. Sebuah benda terletak 30 cm di depan lensa cembung seperti terlihat pada gambar berikut Maka, perbesaran bayangan yang terjadi adalah Pembahasan Diketahui jarak benda sama dengan 60 cm Jarak fokus sama dengan 20 cm Ditanya, perbesaran bayangan yang terjadi Untuk menentukan perbesaran bayangan yang terjadi Kita harus menentukan dulu jarak bayangan Dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen 1 per 20 sama dengan 1 per 60 ditambah 1 per S aksen Pindah ruas menjadi 1 per 20 min 1 per 60 Sama dengan 1 per S aksen 1 per S aksen sama dengan 2 per 60 S aksen sama dengan 60 per 2 sama dengan 30 cm Untuk menentukan perbesaran bayangannya Menggunakan rumus M sama dengan S per S aksen Sama dengan 60 per 30 sama dengan 2 Maka, perbesarannya adalah 2 kali Jawabannya adalah A Pernyataan yang benar adalah Penjelasan Cahaya yang jatuh pada sebuah permukaan Akan mengalami 2 macam pemantulan Yaitu sebagai berikut 1. Pemantulan teratur Adalah pemantulan yang terjadi Jika permukaan benda yang memantulkan rata Contohnya, pemantulan cahaya pada cermin 2. Pemantulan baur Adalah pemantulan yang terjadi Jika permukaan benda yang memantulkan tidak rata Contohnya, pemantulan cahaya matahari yang penyinari bumi Jadi, pernyataan yang benar adalah pemantulan teratur Jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata Seperti cermin datar Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D Untuk menguji pemahaman teman-teman, mari kita berlatih soal Sambil mencari jawabannya, teman-teman bisa pause video ini dulu ya Untuk pembahasannya sebagai berikut Nah, teman-teman Ternyata banyak sekali bukan penerapan materi cahaya dan alat optik yang mengelilingi kehidupan kita Mulai dari melihat suatu objek dengan mata Sampai mengabadikannya dengan kamera Ternyata, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita Dan kehidupan kita tidak luput dari fisika Sekarang saatnya berdiskusi Pause video ini untuk berdiskusi Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk belajar dan banyak membaca buku ya Jangan biarkan keterbatasan ruang dan waktu menghambat kita untuk menuntut ilmu Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir Saya berharap video pembelajaran ini Dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya Saya akhiri sampai di sini Wassalamualaikum Wr. Wb